Komodo Light, I'm gonna smash your boy Menyusul berakhirnya acara utama UFC 286 Di mana Leon Edwards berhasil mempertahankan gelar ikhlas water melawan Kamaru Usman Presiden UFC Dana White mengkonfirmasi kepada wartawan Bahwa Colby Covington akan mendapatkan celah untuk melakukan title shot berikutnya Dana White berkata, saya tidak tahu kapan kami akan melakukannya Tapi itu adalah pertarungan yang masuk akal Ucap Dana White pada konferensi pers pasca pertarungan di O2 Arena Colby datang ke sini dan mengurangi berat badan Dan melakukan segalanya untuk berada di sini Dan menjadi fight tercadangan dalam pertarungan ini Dia pantas untuk bertarung Belum lagi, dia adalah pria terbaik kedua atau ketiga di dunia Ucap Dana White Dana White setelah mengkonfirmasi hal itu Dia juga mengumumkan bahwa promotor itu sedang mengerjakan pertarungan antara pesaing kelas welter Belal Muhammad Colby Covington sendiri tidak berkompetisi sejak kemenangan terakhirnya pada Maret 2022 lalu atas Jorge Masvidal Dia melakukan penimbangan sebagai petarung jadangan dalam main event UFC 286 Di luar dari dua kekalahannya dari Usman Colby Covington belum pernah kalah sejak 2015 Dengan kemenangan atas Usman tadi Leon Edwards tidak pernah kalah dalam 12 pertarungannya Sejak pertarungan pertama melawan Usman pada 2015 Kemenangan penting lain yang diraih oleh Leon Edwards termasuk melawan Danet Dias, Rafael Dos Anjos, Gunnar Nelson dan Donald Cowboy Cerrone Namun sepertinya Leon tidak senang dengan keputusan sang bos yang akan mempertemukan dirinya dengan Colby Covington Leon sendiri menyebut lebih menginginkan pertarungan melawan Jorge Masvidal sebagai tantangan selanjutnya Di sisi lain, ada fighter yang terang-terangan menantang Leon setelah kemenangannya dari Kamaru Usman dalam triloginya Fighter itu adalah sang raja kelas lightweight, Islam Mahashef Yang sepertinya akan mencoba kampanye sebagai double champ Hal itu disampaikan Islam melalui akun Twitter miliknya Islam menginginkan pertarungan dengan Leon Edwards di bulan Oktober Dan bertempat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Sepertinya menjadi dilema bagi Leon Edwards Bahkan ketika dirinya baru saja bertarung dan memenangkan trilogi atas sang mantan raja lightweight Sekarang dia justru dihadapkan dengan pilihan siapakah lawan berikutnya Di satu sisi, dirinya ingin bertarung melawan Jorge Masvidal Di sisi lain, sang bos besar Dana White punya keputusannya sendiri Yaitu memilih Colby sebagai lawan untuk Leon Edwards di pertarungan berikutnya Belum lagi adanya tantangan dari Islam Mahashef Yang menginginkan gelar double champ Juga, pasti akan ada tantangan lain dari monster-monster lightweight yang lain Seperti Bella Muhammad, Hamzat Cimaev, dan sang rising star Safkat Rahmonov Seperti yang kita tahu, Dana White terkenal dengan aturannya yang ketat Dan harus diikuti oleh fighter-fighter UFC Jika melawan keputusan Dana White Maka bisa dipastikan karir sang fighter tidak akan bertahan lama di UFC Waduh, waduh, waduh Kalau kalian jadi Leon Edwards Siapa nih yang kira-kira yang akan kalian lawan selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya